Bersama saya Billy Boon dan Mas Agung, dia ini adalah CEO dan Co-Founder dari PUDO. Nah, dari tadi kita ngobrol serius banget, bukan berarti sekarang ngobrol gak serius. Tapi mau nanya dong, kalau sekarang kesehariannya tuh jadi seperti apa sih sebagai seorang CEO PUDO? Kesehariannya, jadi Senin Selasa Rebo, Kamis Jumat itu beda-beda. Kalau Senin Selasa Rebo itu lebih sering saya meeting di luar atau ketemu partner, ketemu calon partner. Senin Selasa Rebo? Senin Selasa Rebo, di sana dan juga koordinasi bareng tim Grab, gimana caranya kita listen more to the customer, kita serve customer better, gitu-gitu. Jadi banyak koordinasi di luar. Nah, itu Senin Selasa Rebo. Nah, Kamis Jumat itu saya 100% fokus di KUDO untuk ngeran banyak meeting, dari pagi sampai sore sampai malam biasanya, gitu. Ini jadi beneran ya, tadi yang dibilang di awal gitu ya, setelah diakusisi Grab, bukannya jadi santai gitu, Tapi, ya itu, merasa moral loberga, apa, tanggung jawabnya menjadi lebih besar. Jadi you have to take it seriously, gitu ya. Iya, jadi sebenernya, With greater power comes greater responsibility lah. Omnya Spiderman. ya balik lagi kesana sih dan ini ini seru gitu loh kenapa karena ya kudo dan grab itu adalah vehicle saya untuk bisa berbuat baik buat banyak orang gitu dan dan juga lebih dari itu sih seru kok ngerunning meeting dari pagi sampai sore terus tiba-tiba dipanggil terus harus naik grab bike kiri kanan atas bawah balik lagi ke kantor bawa asfal oke berarti kemana-mana kalau pakai ojek online harus grab dulu ya ah iya dong sedar hahaha oke oke nah terus kemudian kalau sekarang udah udah married sudah oke gimana caranya bagi waktu kalau tadi kan pertanyaannya tuh dia masih kuliah ya nah sekarang udah 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 married punya punya apa founded company yang udah diakusisi oleh perusahaan dekacorn ya kan grab udah bukan lagi unicorn tapi dekacorn kan gitu ya nah terus tanggung jawabnya jadi makin gede nah itu sekarang bagi waktunya gimana sebenarnya saya menganut prinsip work life itu bukan balance tapi work life in harmony oke artinya apa artinya ya at the end of the day kalau harus balance itu berarti harus 50-50 itu juga mungkin gitu tetapi kita harus berpikir kemana yang quality yang 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 kita harus invest di area-area yang penting oke gitu jadi kayak misalnya saya coba untuk pulang sekitar jam 6 jam setengah 7 itu pulang sampai rumah jam 7 untuk make sure saya bisa ketemu anak saya oke untuk sebelum dia tidur jam jam-jam 8 nah satu jam itu penting tapi bukan berarti saya harus spend 12 jam juga gitu karena di waktu-waktu yang lain juga sebenarnya dia juga bisa main gitu nah terus setelah itu saya makan malam bareng istri saya dan kerja lagi oke nah jadi sebenarnya kita atur waktu bukan harus balance tapi harus harus harmoni aja harus saling jadi dikala ada waktu-waktu dimana mengharuskan mas Agung harus meeting sampai malam misalnya ya selama keluarga bisa ngertiin ya balik lagi dalam kata harmoni tersebut it's okay gitu bukan berarti juga setiap hari selama weekdays itu harus pulang jam 6 nggak juga gitu kan jadi istri juga bisa apa ada kalanya give and take lah kira-kira gitu kan dan karena kami berdua juga bekerja ya jadi ya kita juga saling mengerti oke gitu dan saling support dan istri saya adalah the best supporter untuk 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 semuanya ini dan kita tahu kalau kita hari weekend udah kerja ya hari minggu kita shut down hari Sabtu minggu kita shut down untuk spend time jalan bareng spend time with family quality time gitu oke jadi ya ini harus 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 harmoni kalau mencoba dibalas akan susah oke eh kantornya kudo sama kantornya grab bareng atau tidak sekarang sekarang enggak sekarang kantornya kudo di Radio Dalam di Radio Dalam di Kata Selatan kantornya grab di Kuningan di Kuningan di Kuningan ya itu tadi ya berarti apa sering bolak-balik naik grab ya iya oke naik grab gratis nggak jadinya sekarang gimana sih seharusnya pada saat mode aku sisi tuh udah langsung ada term sheetnya gitu loh kan saya sebagai co-founder dan CEO naik grab seumur hidup mau saya di negara Indonesia mau mau bagi berkat ke orang lain oke 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 mau nanya ke depannya ke depannya kalau apa yang bisa dibocorin lah gitu ya bahwa udah kita pasti kan kalau jawaban politically cracknya adalah bermanfaat ke lebih banyak warung lagi kolaborasi gitu tapi eh ke depannya apa sih yang yang pengen dicapai gitu emm ke depannya kita pengen ya sebenarnya itu sih jawabannya oke 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 apakah nggak apakah tetap ke depannya misalnya 10-15 tahun ke depan hanya akan tetap fokus di warung misalnya mungkin nggak nanti ke depannya lebih ke oke selain warung juga tapi kita akan ke warteg misalnya ya pasti dong kan kita bekerja sama sekarang kudo grab bersama-sama dengan OVO juga kita sering bekerja sama untuk untuk meningkatkan penetrasi digital money di Indonesia oke oke oh jadi nanti ke depannya kalau saya netbak berarti nanti belanja di warung pun bisa pakai OVO gitu-gitu kan saya enggak belanja di warung ha 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 di warteg aja udah bisa ketauan nggak pernah belanja oh iya katanya makan di warteg bu makan warteg Bukan warteg bu masih bayaran pakai cek instagram my favorite food of warteg food karena paling enak warteg bukan di warteg bintang lima iya benar gak sih iya oke oke, jadi ke depannya itu selain jadi kemana-mana juga gitu ya udah, gak ada yang bisa dipocorin lagi nih apa lagi nih itu dulu kalau kebanyakan nanti pusing jalaninnya nanti kalau udah dapat udah ada lagi-ada lagi jangan pelit-pelit untuk diundang sharing lagi di sini ya pasti oke oke kita udah di penghujung acara sekarang seperti biasa nodong yang namanya top words top words itu ujangan gitu ya buat anak-anak muda apapun lah yang mau dijadikan mungkin yang selama ini ada ujangan dari orang tua atau ketika mau memulai bisnis itu seperti apa intinya yang menjadi prinsipnya Mas Agung lah selama ini so here you go top words dari Mas Agung, silahkan sebagai anak muda saya pikir kita harus satu hal seberapa besar kesuksesan atau seberapa pintar seseorang I think kita satu hal harus tetap selalu rendah hati untuk belajar karena di atas langit masih ada langit gitu jadi ketika sudah melihat sudah ada kesuksesan tapi pasti masih ada orang yang lebih sukses lagi dan disana kita harus belajar bahwa kalau melihat ke atas itu cari inspirasi kalau melihat ke bawah itu untuk belajar dan refleksi sedemikian sehingga keadaan kita ke depannya pasti lebih baik dan lebih menginspirasi banyak orang juga amin man thank you so much sudah mau datang malam hari ini thank you so much sudah mau berbagi sukses terus buat kudo ke depannya nanti kita harus kerjasama ya harus kolaborasi amin gitu ya alright so yang dapetin kacamata Siki dari Optexis adalah Ad City Kansanabila dan acara kita ini ada siaran ulangnya di setiap hari minggu jam 10 pagi dan jangan lupa hari Sabtu ini ada Young On Top National Conference 2019 pembicara banyak banget ada Wisnu Tama Najwa Sihab ada Bani Mulya CEO-nya dari Samudera Indonesia kemudian ada Chelsea Islan ada Agung Hapsah kemudian ada Wulan Tilaar dan masih banyak lagi silahkan kalau yang mau hopefully belum sold out hopefully belum sold out tapi cek aja kalau mau beli tiketnya tinggal di yangantap.com slash yotnc2019 sekali lagi ada bootnya Smart FM sekali lagi di yangantap.com slash yotnc2019 ada bootnya Smart FM jadi yang selama ini penasaran pengen lihat seberapa cantiknya Mbak Ola gitu ya so far sampai malam hari ini masih jomblo ya jadi masih mencari silahkan datang eh ini jangan-jangan banyak banget yang akan datang ke Young On Top National Conference bukan karena pembicaraannya tapi karena pengen ketemu Mbak Ola Mbak Ola tuh seperti apa sih gitu ya nah ini dipromosikan kalau ketawa-ketawa oke yang mau ketemu dengan Mbak Ola silahkan tinggal ke yangontap.com seles yotnc2019 oke ini adalah perayaan yang nontap 10 tahun umurnya 10 tahun kita punya tema yaitu hashtagnya menyatukan Indonesia until sabtu ini ya sampai sabtu ini dan sampai minggu depan Beanspired I'll see you on top selamat menikmati Terima kasih.